Gubernur Jambi Zumi Zola dampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Muhammad Basuki Hadi Muljono di Kongres Rapat Tahunan dan Seminar Nasional di salah satu hotel di kota Jambi Jumat malam. Zumi Zola memaparkan kondisi Provinsi Jambi diantaranya di bidang infrastruktur jalan, ketahanan pangan, pengolahan irigasi banjir, dan penyediaan air bersih khususnya di beberapa daerah Provinsi Jambi. Ini diberikan waktu oleh Pak Menteri untuk mengaparkan. Pertama adalah masalah jalan. Jalan di Jambi itu yang dibangun oleh APBN, kuas-kuas jalannya, termasuk jalan di Auduri sampai ke Pasabak. Dan Alhamdulillah tadi jalan-jalan tadi itu Pak Menteri juga respon. Selain masalah jalan, juga saya sampaikan bahwa jalan di provinsi, jalan status provinsi, itu dalam kondisi mantap itu sekitar 75% yang bagus dan juga sedang. Ya rusak 25%. 25% ini untuk dijadikan menjadi bagus itu butuh 1,8 triliun rupiah. Nah APBD provinsi yang sudah diefisienkan dan segala macam-segala macamnya itu ya tanpa kami bisa harus memikirkan kesehatan, pendidikan, dan yang lain-lainnya. Karena ada undang-undangnya, itu harus kami lakukan, itu hanya 500 miliar per tahun. Akhirnya kita masih butuh 1,3 triliun lagi. Zola juga mengutarakan ada beberapa ruas jalan nasional yang perlu diprioritaskan untuk dibantu dengan dana APBN. Dari kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.